Hai bersebel sedikit alatnya ini adalah puller puller 0,10 dan ini adalah kunci ring 8 9 ring ya di sini ada L-tapet klepnya ya seperti ini untuk amunisi atau alat perang untuk menyetel klep Nah di sini terlihat ya tanda miring ke atas ya dan di sini tanda tetap magnetnya itu ada garis dan ada tonjolan di bagian blok mesinnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walaf ya Oke teman-teman kali ini kita sedang menangani sebuah permasalahan sepenuhnya motor yaitu adalah motor Mio MT yang keluhannya itu selalu loss kompresi ya dan kita bongkar deh untuk bagian sehernya ini memang tidak terlalu baret akan tetapi sudah mengalami kausin di bagian ring sehernya ya dan di sini kita sudah mengsekir ya untuk bagian head silindernya untuk bagian klepnya kita sudah sekir dan ganti seal klepnya dan kita tinggal bersihkan sedikit dengan menggunakan amplas arus ya nomor 400 untuk menyelangkan kerak-kerak atau sisa dari kotoran yang ada di permukaannya ya untuk menjadi lebih halus kembali oke teman-teman saatnya kita men-unboxing ya pergantian perpat yang akan kita pasang sini ada perpatnya itu adalah satu set bak paking dan blok seher begitu juga dengan sehernya ya karena motor ini adalah motor berteknologi dihasil silinder yang dimana blok silindernya itu tidak bisa di quarter ya jika kita menggunakan paketan seperti ini itu tinggal pasang saja ya akan tetapi opsi kedua itu bisa dioper bos ya diganti dengan boring besi lalu kita menggunakan seher daripada produk lain yaitu adalah seher vario 125 KWN itu bisa pasang dengan memapas di bagian belakangnya nah disini kita membuka untuk bagian blok sehernya ya seperti inilah kondisinya blok seher yang menggunakan dihasil silinder dengan porget pistonnya ya yang dimana ini adalah yang dikadang-kadang minim resiko kesekan kesekan itu lebih halus dan ketahanannya juga lebih tahan ya sebenarnya tapi banyak kejadiannya yang itu adalah Mio M3 ini adalah pampir ya jadi oli itu cepat habis disini kita membuat perbandingan antara blok seher baru dengan yang lama ya jadi yang baru itu ketika piston dimasukkan itu akan ada set sedikit ya Nah di sini ring sehernya itu adalah eh tiga bagian ya itu adalah ring oli ya yang dari cacing dilapisi dengan penampingnya ya dua ring penamping dan kita akan mengecek ya seperti apa gap-nya sebesar apa gap celah sehernya ring sehernya nah seperti teman-teman itu kemungkinan itu sekitar ke satu mili ya teman-teman gap ring sehernya itu satu mili dan bila ketika teman mendapati ring seher yang lebih besar dari ini ya celahnya itu bikin akan ngebul oke sebelum kita pasang kita bersihkan dulu ke daripada finishingnya ya orangnya ada ada apa ada yang rata ya kita plus dan kita lep-lep nah disini ring sehernya itu pertama-tama kita menggunakan memasang untuk ring seher ring olinya teman-teman pencetin dulu nah lalu ring tipisnya ya atas bawahnya disusul ya dengan dengan celahnya itu kita silang ya jangan sampai jangan sampai lurus ya kita silang nah ini ada dua buah ring kompres ya yang pertama kita menggunakan yang paling atas itu yang paling halus ya teman-teman kita bisa bisa rasakan berapa untuk bagian bibirnya ya yang halus itu di ring pertama dan ring kedua itu yang lebih kasar ya teman-teman itu dari warnanya juga beda ya dan untuk nomornya kodenya juga ada ya R1 dan R2 nah untuk bagian ininya ke bawah ya teman-teman menghadap ke bawah titiknya ya kita pasang untuk pengungsinya pengungsinya dulu ya di sebelah sebelah kanan ya untuk mempermudah pada saat kita memasang pennya ya lalu kita berikan oli dulu ya teman-teman kita berikan oli untuk bagian eh semuanya ya dan sisanya kita berikan oli supaya eh ngemacet ya pada saat pertama dihidupkan karena keusahaan mesin itu yang terjadi ketika pertama motor itu dihidupkan lalu kita pasangkan ya pen pistolnya seperti teman-teman yang nanti kita akan memasang kancing ya memasang kancing sebelah kirinya kita antisipasi ya barangkali loncat kita tutup dengan menggunakan kain ya seperti ini teman-temannya kita bisa dorong dengan menggunakan kebing langsam atau sejenisnya ya kita pasangkan seperti ini maaf ya videonya di skip karena posisi kameranya juga susah ya jadi kita skip dulu nah disini sudah terpasang ya teman-teman untuk bagian kata anda daripada pistonnya itu ada titik menghadap ke bawah atau ke lubang X nya ya jangan lupa pasang pinbox nya ya pinboynya disini kita tidak menggunakan lem packing ya tidak menggunakan lem karena apa karena permukaan daripada bloknya itu rata ya teman-teman dan menggunakan apa namanya menggunakan paking koresinil ya jangan lupa ya lumasi untuk bagian blok silindernya menggunakan oli ya dan kita memasangnya seperti ini teman-teman ya kita pasang dengan hati-hati ya dengan tangan yang bersih dan beri oli ya bagian arinya diberi oli supaya itu tidak baret ya ketika pertama kali dihidupkan pemasangan hati-hati ya seperti ini teman-teman ya nanti kita juga akan skip pemasangannya karena ini termasuknya gampang ya disini kita sudah memasangnya ya mengencangkan bau dan kita akan mengetopkan ya mengetopkan itu adalah tanda T di manis itu tanda garis itu akan sesuai dengan centolan dan di depannya itu bagian ketengnya itu akan mengarah ke miring ya ke atas ya disana ada garis juga ya di bagian gigi keteng menghadap ke arah atas sedikit ya miring nah kita setelah setelah klapnya itu menggunakan puller 0,10 ya untuk in dan X-nya ya menggunakan eltapet yang dikombinasikan dengan kunci 8 ring ya dan kita setel sesuai dengan standarnya saja teman-teman untuk setelah in dan X-nya itu adalah 0,10 mm get clearance daripada klapnya ya untuk setelah klap itu adalah salah satu faktor penentu yang penentu kompresi mesin maksimal atau tidaknya kompresi mesin hidup dan mudah dan tidaknya sebuah motor itu hidup ya itu bisa dipengaruhi oleh setelah cat clap ini ya teman-teman nah jika sudah kita akan meriksa lagi ya kita putar lagi dan disini lihat ya kita sepul-sepul sedikit alatnya ini adalah puller puller 0,10 dan ini adalah kunci ring 89 ring ya disini ada eltapet klapnya ya seperti ini untuk amunisi atau alat perang untuk menyetel klap nah disini terlihat ya tanda miring ke atas ya dan disini tanda tetap mananya itu ada garis dan ada tonjolan di bagian blok mesinnya ya oke mari kita coba dan mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk sharing kali ini semoga bermanfaat ya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh